Pemirsa, saya Ira Kusno. Sebagai orang yang pernah menggeluti dunia informasi dan pemberitaan, saya tergelitik untuk ikut dalam Waktu Indonesia Merdeka beradu logika dengan Cak Lontong. Cak Lontong, tunggu saya di Waktu Indonesia Merdeka. Pemirsa, Waktu Indonesia Merdeka akan kehadiran seorang tamu yang sangat istimewa. Seorang presenter yang smart dan cantik, Ira Kusno. Ira Kusno hadir akan mematahkan semua logika saya dan juga membantah semua argumen saya. Saya tidak sabar menunggu, akan saya buktikan ketik dayaan saya. Selamat malam Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian yang ada di studio. Selamat malam penonton dimanapun Anda berada dan juga para netizen. Anda sedang menyaksikan Waktu Indonesia Merdeka. Saya Ira Kusno diberi mandat oleh Bapak Lontong atau dikenal dengan Cak Lontong bertindak sebagai moderator debat malam ini. Debat diselenggarakan untuk pemilihan motivator yang baru. Di sini sudah hadir bersama kita panelis yang sekaligus motivator petahana WIB Bapak Lontong atau Cak Lontong lebih suka dipanggil siapa? Bapak Lontong dan disebelahnya Ibu Nabila Putri penasehat motivator. Kemudian ada tim sukses dari masing-masing calon, dari kubu calon dengan koordinator masing-masing yaitu Akbar dan juga Fethi. Betul ucup, betul ucup. Shhh, sabar-sabar ini ucobaan, ini ujian. Cak Lontong, tahan, saya yang jadi moderator malam ini. Kasih, bukan. Baik, kita lanjut saja. Kali ini yang melontarkan pertanyaan adalah panelis. Untuk itu saya persilakan kepada motivator petahana WIB Cak Lontong memberikan pertanyaan yang sama untuk calon A dan seluruh Lomba. Silahkan. Anda mau duduk atau berdiri? Duduk aja cukup. Saya akan melontarkan sebuah pertanyaan untuk kedua calon. Pertanyaannya, motivator itu kan memang harus memberikan inspirasi. Ketika orang tidak menemukan jalan keluar, tidak tahu harus berbuat apa. Pertanyaannya adalah, apa yang akan Anda lakukan ketika Anda tidak ingin melakukan apa-apa? Silahkan calon A menjawab. Ini pertanyaan kayak... Tidak, harus Anda terlebih dahulu. Tahan, tahan, tahan. Silahkan calon. Ibu lama-lama kayak polisi lalu lintas. Maju, maju, tahan, tahan. Tahan, tahan. Seorang motivator adalah memotivasi orang dengan pola pikir yang bisa orang itu juga lakukan. Artinya mentransformasi cara pikir seorang motivator. Langsung visi-misi. Visi-misi. Ketika kita tidak tahu ingin melakukan apa dan apa yang harus Anda lakukan adalah kita harus tahan, 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 tahan. Tahan, tahan, tahan. Tahan, tahan. Eh, langsung. Susah pertanyaan. Harap tenang, harap tenang. Menonton, biarkan calon menyelesaikan paparannya. Iya. Saya akan memaparkan motivasi saya. Diam adalah bisa jadi emas. Iya, itu. Jadi ketika Anda tidak ingin melakukan apa-apa, lebih baik Anda diam. Siapa tahu Anda dapat emas. Ketika tidak ingin melakukan apa-apa. Ketika tidak ingin melakukan apa-apa. Inilah alasan kenapa kita harus mengganti motivator kita. Untuk acara sepenting ini, pertanyaan dia itu selalu membuat kita menjadi emosi. Tidak memberikan kita jalan keluar. Anda kan sudah tahu sendiri. Pertanyaannya apa tadi? Kita bedah bareng-bareng nih, kita bedah bareng-bareng. Apa yang kita lakukan pada saat kita tidak ingin melakukan apa-apa. Apa-apa. Apa? Calon B langsung selesaikan jawabannya karena waktunya terus berjalan. Waktunya terus berjalan. Ba, bo. Ba, kalau baru diingatkan karena waktu terus berjalan minimal, saya dikasih kesempatan bicara dulu. Oke, waktu baru tanya-tanya. Silakan kembali calon B, Bapak Ari. Saya belum kasih jawaban. Ya, karena memang menghabiskan terlalu banyak waktu dengan retorika. Ya. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kedua calon. Dan waktu kita sudah habis, kita langsung kembalikan kepada motivator petahana Cak Lontong dan penasehatnya Ibu Nabil. Terima kasih, Mbak Irapikno. Luar biasa. Tetapi, setelah saya amati kedua calon ini, calon A dan calon B belum ada yang punya kapasitas menjadi motivator di acara ini. Tapi, tadi pertanyaan Bapak, apa jawabannya kalau Bapak dikasih pertanyaan itu? Loh, apa yang Anda lakukan ketika Anda tidak ingin melakukan apa-apa? Ya. Ya, apapun terserah. Kan yang tidak ingin dilakukan kan apa-apa. Berarti, apa boleh dilakukan. Betul juga ya. Apa yang ingin Anda lakukan ketika Anda tidak ingin melakukan apa-apa? Berarti, apapun bisa ya, Caya? Boleh. Asal itu apa, boleh. Kalau apa-apa, nggak boleh. Kan Anda tidak ingin melakukan apa-apa. Kalau apa, masih ingin. Tapi nih, Cang, kalau saya lihat benar kata calon to. Mereka ini belum siap untuk menggantikan calon to. Ya, Anda harus dilatih lebih lama lagi. Kita harus melatih mereka. Dilatih sama pesut sekali. Saya kira Anda juga tidak perlu menawarkan jasa Anda. Sabar, sabar, sabar. Anda tadi sudah mengatakan, mau melatih kami. Ini perasaan saya tidak enak kalau sudah ada kata-kata latihan ini. Kalau menanggap kata praktis, saya tahu lagi. Ini latihan yang sangat bermanfaat untuk mereka. Simpel. Bagaimana kalau sekarang kita melatih dengan cara TTS? Baiklah seperti yang sudah disampaikan oleh calon to. Saya bilang bahwa kita akan menguji mereka terlebih dahulu, Ca. Tapi ini kalau kita lihat nih, Ca. Para pesertanya, ini tim B. Adik Riting sudah didampingi oleh tim suksesnya ya? Walaupun terlihat suka berantem, ternyata dia pasti ya menampingi ya? Anda itu tadi. Ini tim A. Betul? Iya, aku tidak mau menambing ini. Kenapa Akbar kayak mau ikut? Visi-visinya kurang, Pak. Kalau gitu kita beri pasangan, karena tadi sudah membantu saya dengan sangat luar biasa, Irakusno. Kita beri kesempatan, mohon maaf. Karena sudah tidak ada pilihan lain. Tadi skenario-nya sebenarnya tidak gini gitu ya? Akbar sebenarnya skenario-nya tidak begini, kan? Harusnya dia menemani, memang awalnya skenario-nya Akbar harusnya menemani Bedu sebagai tim sukses. Nah, Anda yang diganti dengan Irakusno. Oh, iya, iya. Bukan, Pak. Memang Mbak Irakusno harus bermain untuk menemani Bedu pada malam hari ini. Kita kasih tepang. Boleh silakan. Berita-berita, berita-berita. Tapi sebelum ke-2 tim, kita akan bikin kesempatan untuk pemirsa di rumah mendapatkan 500 ribu rupiah dipotong pajak. Caranya gampang. WIP akan memberikan 500 ribu dengan cara menjawab pertanyaan dari kami. Pertanyaannya sederhana, jawabannya ada 6 kotak, huruf ke-5 E. E. 6 kotak, huruf ke-5 E. Menara terkenal yang ada di Perancis, pasti titik-titik-titik. Menara terkenal yang ada di Perancis, pasti titik-titik, 6 kotak jawabannya, huruf ke-5 E. Kita akan berikan jawabannya di akhir acara dan siap-siap mendapatkan 500 ribu rupiah. Kita akan beritahu dulu. Baik, kirimkan jawaban Anda ke at WIB underscore net dengan hashtag WIB underscore Merdeka. Oke, kalau gitu kita juga akan berbicara pada hari ini. Ingat, mereka tidak sia-sia kalau bisa menjawab karena kita punya hadiah yang akan dibawa pulang. Silahkan, Bung Alex. Teka-teki sulit dan kata berantai sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah kuota internet senilai 10 juta. Yang dipersembahkan oleh smartphone. Handphone pintar yang lulus S3 dan punya gelar profesor. Silahkan bawa pulang. Kita beri semangat TIPA dan TIPA dan ini dia, TTS kita. Empat menurun Merdeka. Silahkan. Kita beri semangat TIPA. Lima mendatar. Lima mendatar, Pak. Lima mendatar. Lima mendatar. Lima mendatar, ada tujuh kotak. Ya. Huruf ke-2 E. Pertanyaannya, nih berkaitan dengan Merdeka. Ada sebuah negara Eropa yang datang ke Indonesia pada tahun 1596, itu pertama kali. Kemudian tahun 1602 berdirilah yang namanya VOC ya, ingat ya. Yang akhirnya menjajah negara Indonesia selama 350 tahun. Namanya, ini negara Eropa yang datang ke Indonesia tahun 1596, yang akhirnya menjajah negara Indonesia selama hampir 350 tahun. Namanya? Soalnya jawabannya enggak, pasti jawabannya harus ngaco ya. Oh. Ah, tidak harus ngaco. Yang penting enggak lurus saja. Enggak ngaco, Pak. Sama dong, Kak, kalau begitu. Saya mencoba menjawab, Pak. Saya mencoba menjawab benar, tapi agak diplesetkan. Belanda. Pakai C ya? Pakai C. Belanda. Karena VOC. Belanda. Karena VOC jalan. Betul. Karena VOC. Apa itu namanya? Belanda. Belanda? Maaf sekali, buka. Mbak Ira gak malu, Mbak. Jawab itu, Mbak. Kamu jangan ngingetin. Tadi ada argumentasinya diganti B, diganti V, karena VOC. Tuh. Oh, masuk akal sekali argumentasinya. Masuk akal. Masuk akal. Masuk akal. Negara Eropa yang datang ke Indonesia pada tahun 1596, yang akhirnya menjajah negara Indonesia hampir selama 350 tahun. Namanya? Berbeda. Gak beda dong, kan namanya Belanda sama Indonesia beda, Pak. Sama VOC beda. Berbeda. Berbeda. Apakah namanya berbeda? Berbeda. Setelah yang satu ini. Penjajah kok bertamu begitu? Nah, nih. Pak, Belanda itu ya, Dal? Iya. Datang dengan kapalnya. Persenjataan lengkap. Oh, misalah. Tamu apa yang datang dengan persenjataan lengkap? Iya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.